Hai sahabat hidroponik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke disini saya saya mencoba menang-menang salah satu jenis sayuran ya baru jadi ini baru saya tanam sekali ini ya saya menanam sawi yang modelnya adalah seperti ini saya tunjukkan dulu nah penampakannya seperti ini warnanya hijau agak tua ya hijau agak tua ini bukan kuning ya kuning karena sinar matahari ini jadi hijau sebenarnya hijau-hijau tapi kekuningan gitu tapi nggak kuning banget seperti ini Hai nah seperti ini nah ini adalah sawi head mustard ya Monaco head mustard yang diproduksi oleh tafung ya nah penampakannya seperti ini Hai seperti ini jadi nanti kalau sudah besar ini akan nge-crop seperti mungkin seperti kubis ya seperti ini Hai kalau dilihat disini hai 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 produksi daya berkecamba 85% kadar air 8% Hai kemudian isinya ini 10 gram ya ini sekitar kemarin 30.000 ya kalau enggak salah saya beli kemudian disini ada pernyataan dari keterangan ya dia apa wadahnya head mustard adalah sawi berdaun lebar dengan batang tebal dan luar luas ini maksudnya ya mungkin Hai daun berwarna hijau gelap Hai sebenarnya hijau gelap ya tebal batang dapat melengkung ke dalam dan membentuk kepala sayuran ini baik untuk ditanam di daerah tropis ya di cukup di tempat Pak setro apa hal iklim tropis ya Hai produksi dari Taiwan Oke di nah ini isinya untuk bijinya adalah seperti ini hai 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 jadi eh tafung itu selalu menyertakan bungkus dobel seperti ini ya jadi ada bungkus dalam yang dari alumunum foil juga Hai kemudian untuk isinya sebentar ya hai 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 hijau ya Hai hijau ya biji seperti sawi ya memang sawi ya jadi seperti Pak Coy itu jadi bijinya seperti itu oke kemudian untuk usianya ini sudah satu bulanan ya jadi mungkin memang enggak enggak lama ini untuk pertumbuhan dari sawi sawi jenis ini had to start Oke kemudian untuk karakternya Hai daunnya ya memang lebar ya seperti ini nah lebar-lebar agak tebal ini dan halus tidak berbulu tebal halus tidak berbulu kemudian untuk Hai saya ambil salah satu ya ya kelihatan nah seperti ini nah untuk batangnya itu pertama itu kecil-kecil tapi kalau sudah seperti ini ya sudah usia mungkin akan nge-crop ini ya jadi yang yang baru itu lebar ya tebal-tebal dan lebar daunnya apa batangnya nah seperti itu sepertinya ini akan nge-crop ya akan nge-crop kayaknya menarik ini nanti nah kemudian untuk akarnya cukup banyak akarnya ini menandakan bahwa konsumsi air juga banyak ini halus jadi kayaknya ini menarik juga untuk dikonsumsi nanti nah kemudian ini nanti akan saya share juga nanti kalau sudah nge-cropnya itu seperti apa jadi ditunggu ya sahabat terwening di subscribe ya untuk channel ini agar nanti eh anda akan apa diberitahu kalau eh saya bagikan perkembangannya ya dan notifikasi tentunya diaktifkan Hai baik saya kira ini dulu ya nanti oke untuk perkembangan selanjutnya akan saya bagikan di channel ini juga baik sampai terwening semoga ada manfaatnya ya yang saya share ini bagi yang ingin mencoba menanam sayur-sayuran ya memilih jenis-jenis sayuran yang akan ditanam di hidroponik oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh